Hai gimana kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja guys Oke pada siang hari ini gua mau ngebahas di seputaran busi motor Jupiter MX new nah kebetulan di mesin gue ini mesin motor gue ini sudah diborak menjadi 177cc guys nah di kesempatan kemarin itu motor gue sempat dipakaikan busi busi yang iridium tapi gua gak sempat ngereview ya di sempatan ini gua mau review nih gua mau ngebandingin ngebandingin antara busi yang standar busi standarnya dengan busi yang iridium nah tapi pada siang hari ini gua mau pakai busi yang double iridium jadi bukan iridium jadi yang kupakai yang double iridium nah ini motor gua ini sekarang busi yang ada di dalamnya ini adalah busi yang standar ya guys nah kebetulan gua pakai busi yang standar jadi gua tadi gua nggak sempat video in mungkin kita bandingin aja ya guys kita dengerin dulu nih busi standar suaranya kayak gimana sih di mesin borap ini oke guys yuk kita saksikan dulu ya guys sebelum sebelum kita saksikan ini tolong bagi kalian yang belum subscribe tolong dukung aja dulu ya guys harap di subscribe oke dan bagi kalian yang tidak menyukai video ini ya janganlah berkomentar yang tidak tidak azim atau komentar yang menjatuhkan orang jadi yang positif-positif aja oke guys karena tutorial ini ya gua hanya menyampaikan bagi kalian yang belum mengetahui saja jadi bagi yang sudah mengetahui ya harap nonton aja nggak usah kasih komentar negatif-negatif oke guys oke guys kita sama-sama dengerin suaranya dulu ya itu suara kelistrikannya itu gimana itu penampakannya jadi kira-kira ini support bagus atau berebet kak atau susah hidup kak kita coba-coba nyalain ya guys ya oke agak-agak susah dihidupin dia karena ini masih pakai busi yang standar ya ini agak susah dihidupin dia agak susah lama dan dia susah mati sendiri sekarang ini kalau dihidupin itu dia kadang mati kita coba bongkar dulu ini mesin ini kebetulan saya pakai yang busi standar merek NGK kalau nggak salah NGK ini kita bukan ngomongin merek ya guys ya karena ini motor sudah bore up nah saya disini hanya mereview hanya membandingkan dan bukan menjatuhkan merek busi jadi kalau mesin borat itu kan seogianya dan logikanya itu kan harus pakai tenaga yang agak lebih menyesuaikan kondisi mesin itu karena dia agak lebih boros dan kelistrikan juga lebih boros juga Oke coba kita bongkar dan saya mau ganti dengan busi yang double iridium oke guys Oke saksikan ya selamat menikmati nah ini guys ini busi busi standar kita dipakai oh merk Denso bukan yang bukan NGK tadi tadi gua bilang NGK ya salah ya bukan NGK Denso nah ini yang standar jadi yang standar itu dia tuh pengapian itu disini tuh kayak pengapian disini nih dibeke Katakan like jadi dia nyebar yang di sini nih 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 elektroda nih elektroda ini nih bahan ini beda nih jadi dia enggak ada kalau yang iridium itu dia ada jarumnya ada jarum kecil di sini nih jarum jadi jadi pengapiannya itu kalau iridium itu bagus kalau yang ini standar jadi pengapiannya itu Hai berantakan dan nyebar-nyebar jadi orangnya kurang stabil gitu Oke coba ini yang ini yang iridium double iridium ini double iridium kebetulan gue pakai yang mereknya Daytona kodenya 3395 mau coba busnya nggak ngomongin merek ya guys kebetulan gue mau coba ini ini tuh produk Jepang ini produk Jepang Hai iridium Daytona double iridium double iridium dan ini sudah keterangan ini nah ini tuh di itu Nah disini nih ini nah ini nah ini nih jarum nah ini nih nih dia ada jarum disini nih jarum nah ini jarum ini nih iridium nih dari bahan iridium di jarum ya jadi pengap dan ini nih chipnya ini nih iridium yang berbahan iridium juga tuh kenapa nih disebut dengan double iridium karena ini elektrodanya ini dia iridium terus chipnya ini dia juga berbahan iridium jadi pengapiannya kelistrikannya itu dari sini ke sini itu dia lurus jadi deh nggak nyebar-nyebar kayak yang busi yang standar jadi yang iridium ini dia pengapiannya lurus eh sorry kelistrikannya lurus hanya segaris gini sesuai dengan jarumnya jadi dia lebih maksimal untuk kelistrikan jadi mesin dalam keadaan dingin RPM tinggi ini yang yang double iridium atau yang iridium ini bagus recommended tuh ini dia lebar diameter iridium yaitu 0,5 mm 0,5 mm oke guys jadi begitu penjelasannya tenaga tinggi materialnya 6x lebih keras 8x lebih kuat dengan buatacker pria dan pemain yangant whadz terkenal terus temperaturnya stabil tetapi ke temperatur lebih baik nah ini dalam RPM ini high RPM dan RPM tinggi dia mampu powernya maksimum dan performanya juga maksimum nah begitu coba semua pasangan dari disitu semua Oke lah itulah guys eh detona double iridium nah penampakan seperti ini ya guys penampakannya dia nih itu ada berhidium kelihatan ini jarumnya ini coba-coba-coba kita lihat ya Nah iya itu kalau kita bisa lihat di sini nah guys jadi ini naja rumi guys naja rumi nih itu di jasubu ini dia ada jarum nah itu kata nih guys ya dia ada jarum kecil di sini ada jarum nih gua zoom ini dia ada jarumnya ini kecil di bahannya elektrodanya itu bahan iridium dan ini juga ada chipnya itu iridium kok asal nih chipnya di naik kelihatan juga setelah chip ini dia itu pada chipnya chip kecil gitu di sini gimana nih kelihatan kali ya di sini ya nah gitu nah nah jadi ada chipnya di sini nih Nah gitu lah pokoknya gitu ngeliatan bisa di sini nah itu ada jarum dalam elektrodanya ya beda kan Hai ada chipnya juga tadi di atas tuh ini di sini oke kalau yang ini nih yang nah tuh beda ya oke nah penampakannya beda tuh beda 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 Iridium nah penampakannya guys tuh kalau kalian lihat beda jadi yang membedakan yang Iridium dengan yang busi standar jauh berbeda eh mari kita coba tester Oke semoga bagus kita coba Oke lah Oke guys busi sudah terpasang ya ini dia jangan terlalu kencang ya guys ya cukup dengan sep24 putaran jangan terlalu kencang juga eh terlalu kencang Oke kita pasang kembali katuknya Oke kita coba starter coba ini kita tes dulu kayaknya agak smooth agak lembut ya dari suaranya ini kita coba bandingkan kira-kira apakah dia tenaga sih guys oke sekian ya jadi dia tidak berbeda jauh juga dengan yang busi standar ya cuman dia kayak dari ini suaranya itu kelistrikannya itu agak-agak smooth aja sih agak lembut dibandingkan dengan busi yang standar oke guys salam persahabatan bye-bye jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.